Nah kalau ngomongin tentang Bantul, biasanya nih orang akan pantai begitu ya. Tapi adakah Pak Pariwisata yang menjadi unggulan yang selama ini memang nggak semuanya mengetahui gitu Pak? Iya. Beberapa tahun terakhir itu untuk parang trites dan di Delingo ini kan selalu menjadi destinasi kunjungan wisata terbanyak pertama dan kedua. Jadi parang trites itu terbanyak pertama, di Pinus itu terbanyak kedua. Biasanya baru nyusul di Perksi biasanya. Nah artinya bahwa daya tarik wisata di Bantul ini sangat kuat. Tetapi kita akan berbicara di konsep masa depan bahwa pariwisata ini Bantul kalau kita cermati ada potensi yang selama ini belum tergarap. Apa itu Pak? Salah satunya adalah terkait dengan peninggalan sejarah yang juga sekarang sejarahnya masih berjalan. Eh jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Langsung saya konfirmasi dengan Pak Quintarto. Pak, apa kabar ini Pak? Pariwisata di Bantul setelah pandemi yang menerpa 2 tahun dan sekarang kayaknya udah mulai melihat lagi nih Pak pariwisata di Bantul dan Yogyakarta. Iya Alhamdulillah untuk Bantul insya Allah relatif baik. Jadi pasca khususnya sempat buka lalu PPKM 3 sempat tutup lalu kemarin buka sekitar Oktober sampai sekarang relatif kalau kita cermati hampir kayak kegiatan pariwisata normal. Kalau dari sisi kunjungan wisata. Kalau terjadi penurunan yang kurang lebih 20% dari normal sebelum pandemi. 20% ya Pak ya? Kurang lebih 20%. Tapi kalau yang di Pantai Parang Trites hampir sudah 90% data kunjungan kami. Jadi kalau hari ini sudah lebih dari 700 ribu dalam waktu 3 bulan. Yang ini artinya mirip sama ketika sebelum pandemi. Jadi jumlah-jumlah kuantitas wisatawan. Sementara beberapa di desa wisata juga sudah mulai membaik. Memang kalau di minggu terakhir ini biasanya nanti Ramadan satu bulan biasanya turun drastis. Lalu hari raya biasanya mengalami puncak lagi nanti biasanya. Nah ini menarik nih Pak. Waktu Ramadan memang turun drastis. Tapi kan artinya pasti Jogja, Bantul ini kan dipenuhi orang-orang kreatif. Tidak akan berdiam saja di sudahlah turun drastis. Tapi apakah ada misalnya pasar sore Ramadan dan lain-lain yang juga dipersiapkan gitu Pak? Jadi kalau masyarakat memang ada kelihatan wisata terkait dengan tadi pasar sore dan pasar tiban terutama. Tetapi ini memang kita sengaja, khususnya di Pemda Bantul, kami tidak menambah kegiatan daya tarik wisata selama Ramadan. Dengan harapan bahwa kita memberikan kesempatan orang yang beribadah, yang mayoritas muslim ini. Biar nyaman dulu ibadahnya. Nah nanti setelah biasanya kalau satu bulan ngampet kan nanti hari raya biasanya kan mereka akan meluapkan ngampetnya sebulan itu. Dan itu biasanya sampai di puncaknya. Nah nanti berarti persiapan menuju ke puncaknya itu tadi setelah mengampet selama satu bulan ini. Ada program-program baru kah Pak yang dipersiapkan? Ada memang. Tetapi khusus untuk lebaran paling kita ada memperkuat peningkatan kapasitas pelaku wisata. Yang kedua juga nanti koordinasi dengan lintas sektoral. Baik itu TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya. Dalam rangka untuk antisipasi baik keamanan, keterlisipan, sampah. Lalu arus kendaraan yang kemungkinan macet juga. Ini nanti insya Allah kita akan koordinasi di tengah bulan Ramadan untuk persiapan hari raya. Dan kalau untuk event nanti kita biasanya mulai banyak nanti kalau dibantul Juli, Agustus, September. Juli ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Bantul rangkaiannya. Agustus dalam rangka RI, September itu dalam rangka hari pariwisata. Sehingga biasanya kami melakukan event-event besar itu di bulan Juli, Agustus, September. Dan kalau ini nanti insya Allah bisa dilakukan, berarti ini event yang cukup besar setelah dua tahun karena nggak boleh event di pandemi. Ini ada event besar yang nanti di Juli, Agustus, September. Jangan lupa Pak, MC-nya harus asli Bantul. Kebetulan saya dari Bantul Pak, gadis Bantul Pak. Amin. Nah kalau ngomongin tentang Bantul, biasanya nih orang akan pantai gitu ya. Tapi adakah Pak Pariwisata yang menjadi unggulan yang selama ini memang nggak semuanya mengetahui gitu Pak? Iya. Kalau yang sudah terkenalkan pantai, Pak Rang Rites. Bahkan ini kan brandingnya kan terkenal di DIY, bukan di Bantul lagi. Lalu juga hutan pinus, bangunan ini juga salah satunya. Atau di Nelingo, ini kan sudah brandingnya. Tamu-tamunya sudah luar biasa, Pak? Ini selalu sudah luar biasa. Bahkan sudah beberapa tahun terakhir itu untuk Parang Rites dan di Nelingo ini kan selalu menjadi destinasi kunjungan wisata terbanyak pertama dan kedua. Jadi Parang Rites itu terbanyak pertama, di pinus itu terbanyak kedua. Biasanya baru nyusul di preksi biasanya. Nah artinya bahwa daya tarik wisata di Bantul ini sangat kuat. Tetapi kita akan berbicara di konsep masa depan bahwa pariwisata ini Bantul kalau kita cermati, ada potensi yang selama ini belum tergarap. Apa itu Pak? Salah satunya adalah terkait dengan peninggalan sejarah yang juga sekarang sejarahnya masih berjalan. Dalam pengertian gini, lahirnya Mataram itu kebetulan kan di Bantul. Jadi di jagalan, di kota gede, ini kan jagalan kota gedenya itu adalah jagalan banguntapan. Keratohnya ada di sana, mesjidnya ada di sana, sekalipun pasarnya ada di kota Yogyakarta. Pasar gede, kota gede itu di kota Yogyakarta area, kewilayahannya. Tetapi kan keratan ada di Bantul, zaman depan-depan Zenopati di sana. Lalu pernah mengalami masa kejayaan di Kertol, di Bleret, zaman Sultan Agung. Lalu semua raja-raja Mataram kan di Kebumikan juga di Bantul, baik itu yang dulu di Jagalan, ataupun yang ada di Ukir Sari atau di Giri Loyoh, Ukir Sari-Mugiri. Artinya kita punya sejarah kuat, belum sumber filosofi yang ada di Tegal Pangku Kerapyak sampai ke Parangkusumo. Yang ini juga diyakini sebagai tempat yang sangat bersejarah di dalam rangka membangun kebesaran Mataram juga. Sehingga Bantul mempunyai titik-titik besar di sana, dan juga pernah ada perjuangan besar, di samping kalau kita sebut ada Sultan Agung, ada Pangeran Mangkubumi atau yang disebut selanjutnya dari Sultan Hamangkubono pertama, juga ada Pangeran Diponegoro yang selama masa kolonial Belanda atau VOC ini selalu menjadi tokoh perlawanan, dan ketiga-tiganya berhasil membuat Belanda ataupun VOC ini bangkrut. Karena taktik perang gerilya yang perlu dengungkan. Artinya apa? Ada sejarah patriotik besar yang ada di Mataram, kita ambil memang Mataramnya, dan bagian cikal bakalnya kan pernah lahir di Bantul juga. Artinya ini menjadi salah satu storytelling yang kita harapkan nanti bisa kita kembangkan menjadi salah satu daya tarik. Di samping itu tujuan kami yang kedua adalah, di samping berbicara storytelling, kita juga berbicara terkait dengan bagaimana tradisi, budaya, dan juga paugeran Mataram ini dan ternyata cukup bagus. Tata pula kehidupannya. Yang menjunjung tinggi, orang yang beradab, topan santon, lembah manah, dan sebagainya. Ini kan mestinya menjadi ciri khas yang mestinya dikembangkan. Anak-anak sekarang saya kira sudah banyak yang tidak kenal dengan paugeran-paguran itu. Mohon maaf kalau berbicara anak dengan orang tua seperti apa kita tahu sendiri. Lalu mungkin di kampung-kampung, kalau dulu ada kegiatan-kegiatan tradisi, budaya, ada etika bagaimana cara berdiri, cara ngapur rancang itu untuk penghormatan tamu dan sebagainya. Bahkan ketika laku dodok untuk sinoman dan sebagainya, ini menjadi sesuatu hal yang ada nilai-nilai luhur yang sebenarnya kalau itu diungkap kembali, syukur bisa dilakukan. Ini menjadi sebuah peradaban yang membuat kita tahu makna filosofi hidup itu. Di samping itu, kita kan tadi berbicara terkait dengan ketokohan perjuangan darah Mataram ini. Jangan sampai di generasi-generasi ke depan sudah tidak kenal lagi dengan tokoh-tokoh bahwa masyarakat DI Yogyakarta termasuk di Bantul ini, tidak kenal lagi dengan tokoh-tokoh perjuangan yang sangat dibanggakan mestinya. Karena anak sekarang kan lebih senang melihat drama Korea daripada melihat buku sejarah ini. Ini jangan sampai Mbak Tako juga nanti tidak kenal lagi sejarah itu. Nah inilah yang mengilhami kami, kenapa pariwisata di Bantul kita arahkan juga. Di samping alam dan industri-nya yang cukup menarik, insya Allah di sana juga akan kita kembangkan pariwisata berbasis budaya. Kita sudah nginventarisasi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menjadi daya tarik, daya pikat bagi wisatawan khususnya dari kalangan di kota-kota besar ataupun di mancanegara. Ini yang harapkan segmennya terus nanti ke sana. Jadi wisata budaya yang nanti akan disiapkan sekaligus edukasi berarti ya Pak Tentu saja. Dan itu mungkin akan dibikinnya seperti paket begitu Pak untuk kunjungan. Kalau boleh tahu sudah berapa persen Pak ini kesiapan untuk membuat paket wisata budaya dan edukasi? Kalau pencanangan branding Bantul Bumi Mataram, atau temanya kan nanti kita jadi Bantul Bumi Mataram untuk membangun pariwisata berbasis budaya ini. Ini kan tahapan sekarang baru dalam bentuk kajian. Nanti karena ini masih butuh dari kajian itu kita buat satu diskusi dengan para tokoh. Ada budayawan, sejarawan, bahkan dari keraton, termasuk akademisi dan sebagainya, pelaku seni. Ini untuk bisa memberikan masukan. Targetnya tahun depan baru bisa menyusun namanya Masterland Bantul Bumi Mataram. Perencanaan global Bantul Bumi Mataram itu akan dibuat seperti apa? Nah kemungkinan, kalau saya ya kemungkinan 2025 itu baru bisa layak untuk jual. Tetapi memang di tengah 2023-2024 itu nanti akan kita mulai kita promote bahan itu seperti itu. Kenapa ini kita berani seperti itu? Kita melihat kemarin dari tanggapan teman-teman pelaku wisata dari Jawa Timur dan Jawa Barat dan juga beberapa tempat lainnya yang ketika masa pandemi dulu sempat ada pembatasan. Sampai sekarang kan pembatasan kunjungan ke Candi Borobulo dan Prambanan tidak boleh sembarang orang bisa naik ke atas dengan pertimbangan keberlangsungan Candi itu. Sehingga kemarin banyak yang menyampaikan sekarang nggak bisa naik lagi Pak hanya di pelataran di bawah itu gitu. Nah ternyata beberapa tur agent itu kita ajak keliling ke kota gede ke Gumuk Pajar di Bantul ternyata mereka tertarik. Artinya bahwa ini ada sesuatu yang menarik yang... Opsi lainnya. Opsi lain. Bahkan saya sampaikan kalau dulu Borobudur dibangun semasa Wangsa Sailendra yang sejarahnya mungkin terputus di mana kita tidak tahu. Kalau Mataram ini kan sampai sekarang masih eksis. Jadi mau berbicara sejarahnya keberlanjutannya sampai sekarang itu masih. Sehingga diklarifikasi pun masih ada tokoh-tokoh sejarahnya juga masih ada. Lalu keturunannya masih ada dan bisa kita lacak secara baik. Harapannya apa? Itulah yang akan menjadi salah satu poin dalam rangka pengembangan karakter masyarakat di Kabupaten Bantul yang mudah-mudahan ini bisa dimaknai sebagai tempat ruang edukasi untuk wisatawan. Jadi edukasinya tidak hanya sekedar berbicara edukasi yang sifatnya teknologi. Tetapi sejarah besar perjuangan itu saya kira juga perlu kita teladani. Bahwa artinya apa? Semangat perjuangan tokoh-tokoh ini melahirkan termasuk yang mempertahankan NKRI ketika dulu agresi militer kedua gitu misalnya. Jogja demikian hebatnya. Dan ini juga diambil tokoh-tokoh Mataram termasuk Sri Sultan Hamangkubono IX. Ini jangan sampai sejarah ini sekarang lalu hilang gitu. Nah kami mencoba memang berangkatnya dari Bantul. Harapannya tidak hanya Bantul saja nanti ini yang melestarikan. Karena di Gunung Gidul juga Kiagengkiring punya kiprah di sana. Di Kulon Proko ada Paku Alam Ground di sana yang artinya Paku Alam punya hal yang cukup bagus di sana. Saya yakin di Gunung Merapi atau di Sereman pun ada. Kota Tegu Jakarta nggak perlu diragukan lagi. Kerapannya sekarang masih ada di sana. Artinya ketika kita mengarahkan ke sana, sebenarnya saya lebih kepingin mengarah kepada bagaimana kebesaran sejarah Mataram yang akhirnya sekarang menjadi tata kelola pemerintahan itu menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya Bantul. Ini kita buat satu karakteristik yang memang bisa dipahami, bisa dinikmati, sekaligus bisa ditularkan kebaikannya bagi keberlangsungan bangsa ini. Ini yang ingin kita arahkan ke sana. Ini kan tataran konsep, Pak. Jadi nanti pasti di perjalanan pasti ada koreksi, ada masukan, ada tambahan. Yang lebih aplikatif juga. Iya, jadi nanti. Nah, yang kedua tentu di dalam meraka pengenalan budaya, kita juga tidak sekedar pakem sana. Tentu nanti pemanfaatan teknologi, baik IT, termasuk nanti bagaimana penyebarannya komunikasi dengan teknologi masuk, saya kira juga akan kita aplikasikan. Artinya bahwa kita berbicara nilai. Yang ingin kita perjuangkan di Bantul Bumi Mataram itu adalah mengeksplorasi nilai. Nilai kebaikan agar bisa dimaknai bangsa kita bangsa yang kuat, pernah lahir di Bantul juga gitu. Bahkan sejarah Presiden kedua juga lahir dari Bantul dan sebagainya. Ini kan menjadi salah satu hal yang saya kira bahwa Bantul juga menyimpan banyak sejarah yang cukup baik untuk perjalanan bangsa ini. Dan itu luar biasa ya, karena kita akan lebih mengakar, sehingga apapun ketika nanti ada budaya Korea. Karena Yogyakarta jelas dari mana-mana selalu datang ke Yogyakarta. Kita sebagai anak Bantul itu punya pride sendiri, punya kebanggaan sendiri yang tidak gampang goyah ketika terpapar dengan budaya yang lain, akan lebih bijaksana juga ya Pak ya. Betul, jadi kita tidak menolak adanya akulturasi budayanya, tetapi dalam rangka pembatasan-pembatasan yang sifatnya terkait dengan nilai-nilai luhur, saya kira ini perlu dipertahankan, bukan membataskan. Tapi jati diri ini tidak boleh hilang. Sudah kuat duluan ya Pak ya? Kuat, sementara untuk budaya-budaya, jangankan bukan budaya luar negeri. Yang kita, Indonesia ini kan kaya suku, kaya ras dan sebagainya, yang artinya apa? Yang semua suku ras ini kan studi di Jogja. Jadi justru ini malah kita sampaikan, sebenarnya juga ini mempertahankan pesan moral yang sudah ada di branding di Jogja. Orang Jogja itu kan terkenal ramah, orang Jogja itu terkenal sabar, orang Jogja itu terkenal orangnya sopan dan sebagainya. Ini kan sudah branding di masyarakat di Indonesia, saya kira. Jadi dari pulau-pulau lain, dari daerah-daerah lain sudah mengakui. Nah ini yang jangan sampai hilang, sehingga jangan sampai ada keresahan, anak-anak kita lalu tidak terkendali karena tidak paham sejarahnya, lalu mengadopsi sejarah yang tidak sesuai, bahkan lalu berperilaku tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, termasuk kepribadian Jogja Karta. Khususnya pantul. Khususnya pantul. Dengan filosofi-filosofinya tadi. Nah Pak, selain ini sangat menarik. Kita berharap, bahkan mungkin semoga lebih cepat. Sampai 2025 karena sudah ingin melihat paket-paket wisata yang juga pastinya bisa ditawarkan. Artinya semua kesiapan juga kan Pak, ada desanya, kemudian ada homestay-nya. Nah kemarin juga kalau nggak salah habis menerima penghargaan, betul ya Pak? Ada homestay, ada desa wisata, ada kelompok sadar wisata, Pak Darwis. Pak Darwis. Nah itu boleh diceritakan Pak, yang menerima penghargaan itu Pak Darwis di? Iya, yang pertama Pak Darwis Gerbang Madu ini di Srimulyo, Piungan. Ini anak-anak muda yang kreatif, lalu melahirkan banyak destinasi, kegiatannya cukup baik. Yang kedua ini Pak Darwis yang baru juga, Almira, ini ada di Sumber Mulyo. Ini baru tetapi semangatnya luar biasa, dan di sana ada potensi budaya, ada wayang beber yang ini satu-satunya museum wayang beber di Indonesia. Insya Allah itu satu-satunya juga di dunia. Wayang beber itu yang digelar juga kan ya? Jadi kalau wayang kan orang taunya yang pakai kulit, dimainkan ini yang digelar. Dikelar, diteritakan di sana. Lalu juga ada, di sana daya tariknya di Almira itu kan ada salah satu tempat gereja ngajuran, itu kan ada candinya yang keluar airnya itu. Sumber mata air ya? Sumber mata air, ini tempat wisata, yang kebetulan menjadi sumber kerukunan di sana. Karena apa? Di pelataran sana itu juga setiap tahun masyarakat sana juga ada kenduri. Barangka muslim juga menggunakan di tempat situ, tetapi dalam rangka kerukunan, bukan kok mencampur adukkan peribadatan, tapi kerukunan toleransi. Lalu orang-orang yang berkunjung beragama nasrani, rata-rata kecandi itu, nginepnya juga di rumah-rumah penduduk atau di homestay yang masyarakat muslim. Jadi ini kan menunjukkan bahwa... Indah banget ya Pak? Iya. Sangat indah gitu, saya membayangkan itu sampai hati ces gitu. Jadi betul, ini yang kita harapkan jadi justru ini menjadi satu contoh, bahwa masyarakat Bantul ini masyarakat yang aman, beda agama nggak masalah kalau tetap rukun kok sebagainya. Apalagi beda suku, beda rasa sebagainya tidak pernah bermasalah. Nah inilah yang ingin kita bangun ke depan, bahwa ini sudah ada pembuktiannya, bukan hanya cerita saja, dan itu sudah dibuktikan di beberapa titik, dan insya Allah di semua titik lah ada kerukunan di sana. Amin, amin, amin. Nah Pak, berbicara juga ini kan sedang ada pembangunan jalan-jalur lintas selatan, Pak. Itu apakah nanti akan berdampak kepada wilayah Bantul, Pak, dan para wisatanya? Insya Allah perubahan nanti justru itu. Justru nanti kenapa BBM itu kita tenangkan 2025, ini ada perhitungan terkait dengan JL juga. BBM itu Bantul Bumi Mataram. Bumi Mataram. Jadi kalau tahun ini insya Allah jembatan Kretek 2 tersambung, informasi yang kita terima, kilok 18 yang bukan Bantul dengan Gunung Kidul juga akan selesai, ataupun terbangun mulai tahun ini atau akhir tahun sampai tahun 2024. Kemungkinan jembatan Progo juga akan dibangun mulai tahun depan sampai 2025 itu. Sehingga kita menyongsong CCLS, termasuk keberadaan CIA, yang dimungkinkan nanti akan menjadi strategis ke Yogyakarta, diharapkan lewatnya lewat Bantul. Sehingga ini kita koordinasi dengan Bantul, insya Allah sebentar lagi dengan Badan Otorita Burukudur, juga akan ada namanya Festival Dendeles di bulan Juli tahun ini, yang melipatkan lima kabupaten. Lalu juga kita juga dengan dana keistimewaan, juga ada Festival Skorohidul dalam rangka juga menangkap peluang CCLS ini. Berarti begini ya, pemanfaatan dana es ini juga diserap di Bantul dengan maksimal ya Pak? Iya, dengan harapan mulai tahun ini, bahwa kalau terkait dengan daya tarik di kawasan selatan, sambil kita tata peningkatan kapasitas, penyediaan aminitas di kawasan selatan, harapannya nanti ketika itu sudah tersambung, orang lewat di CCLS lewat Bantul itu tidak sekedar lewat, tetapi harapannya mampir. Jokor mau beristirahat di Bantul tidak hanya satu jam, dua jam, tetapi justru kalau harus nginep pun nginep di Bantul, kalau dari timur ke barat misalnya seperti itu, akan kita tata seginian rupa. Sehingga visi ngarto dalam untuk DIY halaman depannya ada di selatan, itu artinya Bantul harus siap. Ini kan sinyalemen dari Pak Gubernur untuk Bantul tanggap bahwa kawasan selatan ini menjadi bagian penting strategis untuk harus dikembangkan, sehingga mulai tahun kemarin sudah kita tata, walaupun pandemi cukup sedikit mengambat, tetapi insya Allah gerakannya akan selalu kita lakukan dalam rangka menangkap peluang CCLS itu. Iya, iya. Tadi sudah disampaikan juga berarti memanfaatkan dana IS untuk beberapa festival dan yang lain-lain, kemudian juga persiapan untuk CCLS itu tadi Bantul juga bersiap diri. Ini yang menarik saya jadi ingat Pak, ada sebuah studi yang mengatakan kalau orang atau wisatawan ke Jogja itu, itu ternyata rata-rata hanya menghabiskan 1,7 hari di Jogja. Nah, padahal Jogja begitu luas, tapi memang ikonnya selama ini memang masih daerah ISM Yogyakarta begitu luas, tapi ikonnya memang masih seputar-seputar kota Yogyakarta. Nah, ini saya pengen nanya Pak, misalnya saya ini wisatawan Pak, waktu saya cuma 2 hari di Jogja, berhenti di IIA. Bapak akan mengarahkan saya berhenti kemana Pak ketika dibantu? Iya, jadi ada 2, kita kan membelah 2 hal. Pertumbuhan pariwisata di wilayah timur kan sudah kelihatan sekali, dari tadi Jagalan, dari Nelingo, sampai ke Parang Brites itu di wilayah timur. Sementara di barat kita ada Sedayu, Wajangan, Pandak, dan juga di Serataan Sanden, itu kan di wilayah barat. Sehingga kita sudah koordinasi dengan ASITA, teman termasuk dari GIPI, untuk membantu membuat paket wisata. Misalnya di wilayah timur, kita kadang-kadang kalau promote desa wisata berbicara Wukir Sari, itu kan hanya satu desa, kebonagung satu desa. Kenapa tidak dipromosikan bersama? Bahwa hari ini adalah Wukir Sari belajar badai, sampai tunda. Wukir Sari batik ya Pak ya? Iya Pak Bek, besok beliau belajar tentang pertanian di kebonagung. Lalu hari berikutnya belajar industri kerajinan keris, atau warongko keris, yang ini warongko terbesar. Produk suatu warongko besar ini di Baju Sumurut, atau di Ngiri Rejo, dan sebagainya. Artinya untuk kebantu, mau tiga hari, mau lima hari, mau sepuluh hari pun, ini tersedia tempat yang bisa, untuk berlama-lama, sambil edukasi. Di sisi barat, ini juga ada larong, cara membuat lingkung mungkin salah satunya. Di Ustayu ada cara membuat jamu, ada cara membuat kurungan, atau sangkar burung. Ini juga ada di sana. Di Pandak ada batik juga, ada ikan hias. Nah ini menarik, kok ikan hias Pak? Iya, karena di sana memang sentra ternak ikan hias. Awalnya di sana hanya produksi dan penjualan, tetapi sekarang kita kembangkan menjadi desa wisata. Desa wisata ikan hias? Desa ikan hias, namanya Dewi Kaji. Karena sesuatu ada di Katisoro, jadi Dewi Kaji itu desa wisata, itu Dewi, Kaji itu Katisoro Nyawizi. Jadi ini menjadi salah satu hal, yang kemarin juga di penghargaan tahun ini, juga peringkat lima di DI untuk desa wisata, embryo gitu. Selamat Pak, by the way. Iya, ini artinya apa? Pertumbuhan baru, yang kita kelola baru ternyata juga menarik, karena punya diri khas. Kayaknya desa wisata ikan hias ini kan belum ada di Indonesia. Jadi kalau produk ikan hias di Tawar Timur, ada yang besar, tentranya besar. Kita nggak akan nyahingi sana lah. Tetapi kita berbicara uniqueness, yang di situ adalah manajemen kelola hias, sehingga segmennya ini disamping untuk edukasi. Bisa dari kampus, mahasiswa, bisa pembudidaya, usianya tidak terbatas, tetapi di sana juga ada segmen anak-anak. Anak-anak kita kenalkan untuk... Ikannya apa sih Pak? Di sana ada pelati, ada gubi, ada black molly, terus ada beberapa jenis ikan hias ada di sana, yang diternak di sana. Bahkan rainbow, ini ikan hias yang asli Papua, yang susah diternak. Di kampung saya ada yang bisa ternak rainbow, ikan rainbow itu dan sebagainya. Iya, iya. Dewi Kaji tadi ya Pak? Dewi Kaji, iya. Pak, waktu kita terbatas, Nah pertanyaan yang kedua, ketika sampai dibantul, kuliner apa Pak yang wajib dicoba dibantul Pak? Ingkung sate kelata. Ingkung sate kelata. Iya. Wah aduh, ingkung itu ayam utuh itu ya Pak ya? Ayam utuh, yang dulu itu ayam untuk kegiatan upacara adat, sekarang menjadi makanan tradisional, dan banyak dinikmati. Yang sentranya juga di desa wisata, ini ada di desa wisata santan, ada di desa wisata kalaiju. Iya. Baik. Nah, kalau cemilan Pak? Cemilan saya kira, kita ada kripek pisang di Bapang Liburo. Ini sepisang itu, di sana ada kripek bonggol pisang, ada kripek pisangnya, daun pisang, itu sampai di sana ada. Cemilan di sana ada, penglinjul ada. Wah luar biasa ini. Ada yang khas tradisional di wilayah santan, itu adrem. Adrem. Ah, adrem itu. Keplak juga saya kira cukup melepin. Ya, warna-warni. Adrem itu kayak kue cucur, tapi dijapit begitu ya Pak ya? Sehingga, aduh itu enak banget. Ini, kayaknya salah Pak kita ngobrol begini nih Pak, kalau langsung saya kepikiran makanannya, boleh Pak saya nanti langsung menuju ke sana di antar Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, dan juga tentu saja harapan kita besar sekali untuk Kota Bantul, agar lebih maju lagi, lebih siap lagi, dan tentu saja tetap dengan protokol kesehatan ya Pak. Memang sudah nggak bisa kembali ke zaman dulu lagi, semua sudah baru, dengan CHSE-nya juga. Bapak sukses, Maturnoan, sehat selalu, terima kasih banyak. Bentar ya, saya mau ke Bantul, mau ngitipi yang namanya adrem, wedangnya, wedang apa Pak enaknya Pak? Wedang, wah luar biasa. Sampai ketemu lagi, jangan buru-buru, konfirmasi dulu.